Halo ko friends, di soal ini kita diminta untuk menentukan bentuk pecahan sederhana dari 36 per 60. Nah kita akan mencari terlebih dahulu FPB dari 36 dan 60. Kita akan mencari faktorisasi prima dari 36 dan 60. Sebelumnya kita harus tahu bahwa bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1. Yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang pertama kita cari dulu faktorisasi prima dari 36. 36 ini kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 36 dibagi 2 adalah 18, lalu 18 kita bagi lagi dengan 2, yaitu 9. Lalu 9 kita bagi lagi dengan 2, tetapi 9 tidak bisa dibagi 2. Maka kita lihat bilangan prima terkecil selanjutnya yaitu 3, maka 9 kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 adalah 3, maka menjadi seperti ini. Maka di sini dapat dilihat bahwa pada faktorisasi prima 36, angka primanya adalah yang kita lingkari berwarna biru ini. Yang 2 itu ada 2, dan yang 3 juga ada 2. Maka bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu kita cari faktorisasi prima dari 60. 60 dibagi 2 itu 30, 30 dibagi 2 15. Dan 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 3 yaitu 5. Kita lingkari lagi bilangan primanya dan faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Setelah itu kita cari faktor yang sama yang pangkatnya terendah. Bisa dilihat dari faktorisasi prima 36 dan 60, faktor yang sama itu adalah angka 2 dan 3. Kita ambil yang pangkatnya terendah. Untuk angka 2 yang pangkatnya terendah adalah 2, maka 2 pangkat 2. Untuk angka 3 pangkatnya terendah adalah 1. Maka menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 atau sama dengan 12. Maka inilah FPB-nya. Nah kita sudah mendapatkan FPB-nya, lalu kita tinggal membagi bilangan penyebut dan pembilang dari pecahan yang awal dengan angka 12. 36 kita bagi dengan 12 dan 60 dibagi dengan 12, maka hasilnya adalah 3 per 5. Sudah selesai mengerjakan soalnya, tetap semangat belajar conference.